Terima kasih Tapi ketika malaikat ini ingin pergi Anak itu pun memanggilnya Dan mengatakan ada alat yang sama yang pernah dia lihat Sampai mereka tuh tiba di satu rumah kosong Anak itu pun menyuruh malaikat tersebut masuk Dan memperlihatkan ada sebuah patung Yang berbentuk malaikat maut Dan kemudian malaikat tersebut pun mengandung alat Yang dipegang oleh patung tersebut Bahkan malaikat itu bisa membuat patung tersebut Melepaskan alatnya Dan tiba-tiba alat tersebut berubah Namun ketika dia ingin mencabut nyawa anak tersebut Dia tuh jadi gak tega cu Sampai anak ini tuh berpamitan Sama malaikat ini dia biarin aja pergi Dan tiba-tiba terdengar suara kereta yang menabrak Anak ini dan akhirnya rohnya pun Terlepas dari badannya Akhirnya mereka pun pergi menuju ke surga Sedih banget ya cu Jangan pernah nyetir saat ngantuk Cowok ini pulang kerja dan dia tuh kecapean banget cu Sampai akhirnya dia tuh benar-benar ketiduran Padahal dia tuh lagi nyetir di jalan tol Tiba-tiba mobilnya tuh langsung hilang kendali cu Tapi dia sama sekali gak sadar Dia tuh gak bangun-bangun Dan ternyata pajangan mobilnya ini hidup Dan menyadari kalo majikannya itu dalam bahaya Dia pun langsung menolong Supaya mobil ini tuh gak jadi ketabrak cu Tapi apadah ya ujiannya tuh mungkin banyak cu Dia terus membantu majikannya untuk mengendarai mobil ini Nah tapi ingat kalo di dunia nyata Gak akan ada satupun yang nolong kita Makanya kalo ngantuk tuh kita harus istirahat Sampai akhirnya mobilnya itu terbang kayak gini cu Dan ketika mendarat mobil itu pun berputar-putar Sampai ke depan rumahnya cu Cowok ini tuh baru kebangun dan dia baru menyadari kok dia bisa sampe rumah ya Nah terus dia tuh langsung keluar dari mobilnya Dia kaget banget cu Ternyata ada goresan kecil di mobilnya Goresan itu pun bisa langsung dihilangin Pas dia udah masuk dia gak menyadari Kalo sebenernya mobilnya tuh hancur Harus selalu hati-hati Anak beruang ini mencari ibunya yang hilang cu Dia keluar dari persembunyian karena ibunya tuh gak dateng-dateng Akhirnya dia menemukan jejak kaki sang ibu Yang kemudian ngebuat dia itu jatuh ke jurang es gitu Nah tapi dia tuh berhasil untuk menyelamatkan diri Tapi tiba-tiba ada seorang pemburu yang bener-bener jahat banget cu Pemburu itu pun mulai menyerangnya Namun pemburu itu gak menyadari Hal itu ngebuat esnya pecah Dan pemburu itu pun tenggelam di dalam es Akhirnya anak ini pun mencium bau ibunya Yang ternyata ibunya udah ada di dalam rumah pemburu itu Akhirnya dia seneng banget ketemu ibunya Tapi ternyata sang ibu udah dirubah menjadi ambal cu Namun dia gak menyadari itu Cewek ini dianggap jelek dan akhirnya gak nyangka banget cu Dia udah melakukan segala hal untuk terlihat lebih cantik Terimaik ap, perawatan tubuh Dan kemudian dia pun memberanikan diri untuk pergi ke audisi model Karena dia tuh pengen banget jadi artis yang terkenal cu Nah tapi ternyata di tempat audisi dia tuh malah terhina Dia dianggap gak cantik sama sekali untuk menjadi seorang model Dan karena hal itu dia tuh merasa insecure dan down banget cu Sampai-sampai dia tuh memberanikan diri untuk melakukan operasi plastik Dia mendatangi seorang dokter yang ternama dan terkenal Kemudian dia memilih untuk memancungkan hidungnya cu Dan operasi pertama pun dilakukan Dia pun mendapat hasil yang cukup bagus cu Hidungnya tuh berubah jadi mancung Kemudian dia datang lagi untuk casting Nah tapi sampai ke tempat audisi model Dia kembali mendapatkan komentar Dimana dia tuh masih kurang cantik dan kurang tirus cu Akhirnya dia tuh makin insecure Sampai dia tuh memilih untuk melakukan operasi plastik yang selanjutnya Dia mengoperasi seluruh wajahnya dari mata, rahang, mulut, dan lain-lain Nah kita lanjut part 2 ya cu Cewek ini dianggap jelek dan akhirnya gak nyangka banget cu Karena dia terus direndahkan dia pun nekat melakukan operasi plastik Saat hidungnya tuh udah mancung Dia masih dianggap kurang cantik cu Sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk melakukan operasi di seluruh wajahnya Dari matanya, dagunya, bahkan di bagian pipinya juga cu Akhirnya dia pun berubah menjadi wanita yang sangat cantik Dan kemudian dia pun diterima menjadi model yang terkenal Dan karirnya pun langsung melejit dia jadi superstar Tapi ternyata cu Semua yang dia dapatkan itu gak buat dia puas Dia itu udah berubah menjadi orang yang kecanduan operasi plastik Sampai akhirnya dia mendatangi lagi dokternya Tapi dokternya tuh udah nolak Karena wajahnya tuh udah di operasi semua Akhirnya dia mendatangi operasi plastik abal-abal Supaya dia tetap bisa untuk membuat hidungnya tuh makin mancung lagi Tapi ternyata operasinya itu gagal cu Dia pun gak bisa diselamatkan Itu loh mengapa kita harus selalu bersyukur We gemuk ini datang ke toko cermin yang bisa mengubah hidupnya cu Awalnya dia pilih cermin-cermin itu Banyak banget cermin ajaib yang bisa bikin dia lebih kurus Lebih langsing Ataupun dia mau jadi lebih bohai Akhirnya dia ketemu salah satu cermin yang bikin dia tuh jadi cantik Parah cu Akhirnya dia pilih cermin ini dan dia bawa pulang Setelah dia berubah jadi cantik Dia liat foto suaminya Suaminya masih jelas cu Akhirnya dia rubah suaminya jadi ganteng banget Tapi sayangnya pas suaminya ganteng tiba-tiba ada pelakor Suaminya tuh selingkuh sama cewek lain Bahkan suaminya tuh mau pergi ninggalin dia cu Dia pun langsung keinget suaminya yang dulu Waktu suaminya jelek Suaminya tuh bener-bener setia dan baik banget sama dia Akhirnya dia nyesel banget udah merubah suaminya jadi ganteng Dia pun merubah kembali suaminya jadi jelek Seperti itu juga dengan dirinya cu Dia jauh lebih suka dengan kehidupannya yang dulu Akhirnya dia pun menerima dirinya apa adanya Dan berubah kembali Bapak ini naik kereta yang bisa mengantarkan dia ke masa lalu Tapi akhirnya gak nyangka banget cu Dia sendirian di kereta itu dan tiba-tiba kereta itu masuk ke terowongan yang bener-bener gelap banget Kemudian datanglah seorang petugas dari kereta itu Petugas itu membawa sebuah payung yang udah jelek banget Dan dikasih ke bapak ini Ternyata kereta itu akan melewati sebuah badai yang bener-bener mengerikan Bahkan air hujannya tuh masuk cu Tapi ternyata ini adalah proses dia untuk kembali ke masa lalu Dia pun langsung berpindah tempat dan bertemu dengan istrinya Ternyata istrinya itu udah tiada Inilah alasan bapak ini ingin kembali ke masa lalu dan bertemu dengan orang yang dia cintai Dia pun senang banget ketemu sama istrinya Dia tuh baru mau ngobrol-ngobrol gitu cu Tiba-tiba terjadi gempa yang bener-bener hebat banget Pas dia mau menyelamatkan istrinya ternyata gak bisa cu Dia langsung kembali lagi ke masa depan Dia bener-bener sedih dan tertekan banget harus terpisah lagi sama istrinya Tapi gak sampai situ aja cu Tiba-tiba dia lihat ada pintu yang berasap Dan dia denger suara istri dan anaknya di dalam Dia pun ketemu lagi sama anak dan istrinya cu Lanjut ke part 2 ya Waktu ada gempa gede banget Bapak ini mau nyelamatin istrinya ternyata dia kembali lagi ke masa depan cu Tiba-tiba dia lihat ada pintu yang berasap Dia berusaha untuk ngedobrak pintu itu Terus dia ketemu sama anak dan istrinya yang udah gak ada Dia pun senang banget bisa masuk ke masa lalu Dimana dia, istrinya, dan anaknya sedang merayakan ulang tahun anaknya Dan mereka tuh bener-bener keluarga yang happy banget Keharian bapak itu hidup di masa lalunya Sampai dengan malam hari cu Semalam hari dia lihat istrinya itu mau tidur Pas dia berusaha untuk menyentuh sang istri Tiba-tiba istrinya tuh kayak kesakitan gitu Dan musnah cu Istrinya berubah jadi kepingan-kepingan kayak gini Langsung mengejar istrinya yang udah kebawa angin Dan akhirnya dia dapet salah satu kepingan dari istrinya Dan kemudian bapak ini membuat keputusan yang bener-bener gak nyangka banget cu Dia memilih untuk gak kembali lagi ke masa depan Dia juga memilih untuk pergi selamanya bersama dengan anak istrinya Mereka pun bertemu lagi dan hidup bahagia cu Bapak ini takut banget sama tikus Tapi akhirnya gak nyangka banget cu Karena dia tau ada tikus yang udah masuk ke rumahnya Dan sering mencuri makanan dia Dia pun ngumpet kayak gini dan masang perangkap tikus cu Bener aja pas dia ngumpet tikus itu tuh dateng Dia tuh bener-bener ketakutan Tikus itu pun mulai naik ke meja dapurnya dia Dan pas banget dia udah pasang perangkap dari kardus Ada di atas meja itu cu Tikus ini pun mulai mendekat ke perangkap itu Dan akhirnya tikusnya pun berhasil masuk ke dalam perangkap itu cu Tapi ternyata perangkap itu tuh gak bekerja dengan baik Bapak ini deg-degan banget Dan akhirnya kardusnya pun jatuh Tikus itu pun udah terperangkap masuk ke dalam kardus itu Tapi bapak ini tuh malah bingung harus buang tikus itu kemana Akhirnya dia kepikiran buat buang tikus itu keluar jendelanya Langsung dialasin sama koran Dan dia pun langsung bawa tikus itu keluar jendela Tapi pas dia taro Tiba-tiba terdengar suara kucing gitu cu Akhirnya dia bawa masuk lagi si tikus Akhirnya dia pun mikir Dia pun kepikiran untuk ngambil garpu Dan nusukin kardus tikus itu Kita lanjut berdua ya cu Bapak ini udah berhasil nangkap tikusnya Dan dia bingung mau diapain Akhirnya dia ambil garpu untuk nusukin kardusnya Ternyata dia nusukin kardusnya Supaya tikusnya tuh bisa bernafas cu Akhirnya dia kepikiran pasti tikus itu laper Akhirnya dia kasih makan dan dia kasih minum Bapak ini terlalu baik banget ya cu Karena dia takut sama tikus Dia coba masukin dari lubang Tapi tikus itu malah lempar lagi Akhirnya bapak itu mencoba untuk beraniin diri Ternyata tikus itu udah diem aja Tikus itu juga kaget cu Nah tapi bapak ini tuh baik banget Mau ngebujukin tikus itu biar mau makan Ternyata hidup bapak ini tuh udah terlalu kesepian gitu cu Akhirnya tikus ini pun memberanikan diri untuk makan Tapi pas bapak ini mau nyentuh Tikus itu malah kabur dan ketakutan Akhirnya bapak ini pun jadi kesepian lagi Bapak ini udah ketiduran Tikus itu pun dateng Dia beraniin diri untuk naik Bahkan naik ke atas pundak bapak itu cu Dan dia ngerasa baru pertama kali manusia tuh baik banget sama dia Dia pun ngambil sisa makanan yang terjatuh di pundak bapak itu Tapi ternyata bapak itu emang sengaja cu Dia pura-pura gak tau Akhirnya mereka tinggal bersama satu rumah Kakak beradik ini mencari rumput laut dan akhirnya gak nyangka banget cu Mereka berdua bener-bener kompak Kakaknya bertugas menyelam dan adiknya nunggu di atas permukaan Sambil nahan nafas kakaknya tuh ngambil rumput laut Tapi tiba-tiba cu dia liat ada gua di bawah laut yang bercahaya gitu Akhirnya dia berusaha untuk ngedekat ke gua itu cu Tapi ternyata gua itu tuh dalam banget dan berkelok-kelok Sampai akhirnya talinya itu udah abis Itu menandakan kalo dia tuh udah terlalu jauh dari kapalnya Tapi karena dia itu masih bisa nahan nafasnya Dia lanjutin lagi nih perjalanannya cu Dia terus berusaha berenang ke arah cahaya tadi Dan bener aja ternyata ada pohon dari emas gitu cu Dia tuh bener-bener seneng banget Pas dia mendekat ternyata ada ikan monster gitu cu Yang memang bertugas menjaga pohon ini Dia bener-bener kagum banget karena pohon ini pertama kali dia liat Tapi tiba-tiba kakaknya ini diserang sama monster tadi Tapi cu cowok ini tuh masih bisa kuat untuk nahan nafasnya Sampai dia itu jadi bertarung sama monster tadi Nah tapi monster ini malah nyerang dia Kita lanjut part 2 ya cu Kakaknya berenang masuk ke dalam gua di bawah laut gitu Dan dia ngeliat sebuah pohon emas gitu cu Dia mau mendekat tiba-tiba dia diserang sama monster laut Yang kayak ikan buas gitu Dia tuh bener-bener kaget banget Tapi dia masih tahan nafasnya Dan dia coba buat serang balik monster itu Tapi sayangnya pas dia serang monster itu Dia sempat kena sirip dari monster itu cu Tiba-tiba dia itu pingsan beberapa saat Nah tapi ada yang aneh dari badannya Tiba-tiba dia bangun dan dia ambil sedikit dari pohon itu Dan dia naik lagi ke permukaan untuk nyari adiknya Tapi dia tuh bener-bener kaget banget cu Pas dia ke atas ternyata adiknya itu udah ngapung gitu cu Ternyata adiknya berusaha nyari kakaknya Yang dari tadi kakaknya tuh gak timbul-timbul Ketika dia nolong adiknya tiba-tiba dia ngerasa Dia itu jadi gak bisa lagi bernapas di luar air Ternyata dia udah kena racun dari ikan tadi Ngerubah dia tuh jadi ikan juga cu Akhirnya dia harus terpisah dari adiknya ini Dia pun masuk kembali ke laut dan berubah selamanya menjadi seekor ikan Sedih banget ya cu Anak ini main video game di tengah hutan Tapi akhirnya gak nyangka banget Waktu gak sengaja video gamenya jatuh Tiba-tiba ada ranting pohon yang bergerak dan mengambil video game dia Itu bener-bener bingung banget cu Tapi dia tuh gak menyadari kalau dia tuh udah masuk ke dalam game tersebut Dia disediakan 3 nyawa Dan harus memenangkan game tersebut Dia pun terus berusaha cu Tapi tanpa sengaja nyawanya tuh satu persatu hilang Tapi anak ini tuh gak menyerah cu Walaupun levelnya makin lama makin sulit Dan pohon ini pun tumbuh duri-duri yang mengerikan Maka banyak banget rintangan yang bisa menghilangkan nyawanya Dan persediaan nyawa anaknya tuh tinggal satu lagi cu Dia tuh bener-bener berusaha keras banget Supaya dia bisa keluar dari game tersebut Sampai akhirnya dia tuh mendapatkan lagi video gamenya Ketika dia udah berhasil melewati semuanya Ada tulisan continue Dia pun langsung melihat alam di luar sana Dia gak mau lagi membahayakan dirinya Dia pun lebih memilih fokus ke dunia nyata Dan melupakan video gamenya dia Anak ini terpaksa dijadikan tumbal ritual di kampungnya Setiap ritual kampung ini terpaksa harus melepaskan Tiga bocil yang dinaikkan ke atas perahu Dan dilepaskan ke tengah laut Dan hanya dijaga oleh gelang-gelang ajaib ini cu Kemudian salah satu dari bocil ini pun terpaksa harus meninggalkan keluarganya Untuk menjalani ritual tersebut Nah tapi tiba-tiba cu Anak itu pun terdampar di sebuah pulau yang misterius banget Gak ada satupun orang di pulau ini Nah tapi anak ini tuh gak menyadari bahwa semua batu-batuan yang ada di pulau ini Adalah makhluk hidup cu Batu-batuan itu mengintip anak ini yang baru dateng Tapi anak itu tuh masih gak ngeh Tiba-tiba anak itu melihat gelang penjaganya Dan waktu dia mau ambil cu Dia ketemu sama sosok monster yang ngeri banget Hitam, tinggi, besar Tapi ternyata monster itu gak peduli sama dia Monster itu pun langsung pergi Tapi karena monster itu hanya satu-satunya makhluk hidup yang dia lihat Dia pun langsung mengikuti monster tersebut Karena dia itu ketakutan dan juga kelaparan cu Ketika sampai di tempat tinggal monster tersebut Kita lanjut ke anak ini terdampar di sebuah pulau yang misterius Tiba-tiba dia ketemu makhluk yang bener-bener mengerikan banget Tapi karena monster itu hanyalah satu-satunya makhluk hidup yang dia lihat Dia pun mengikuti monster itu sampai ke tempat tinggalnya Karena anak ini bener-bener kelaparan banget Dia tuh berusaha untuk mencuri Nah tapi monster itu awalnya gak peduli sama dia Tapi akhirnya monster ini bener-bener kasian sama anaknya nih cu Monster itu pun melindungi anak itu dari segala macam bahaya yang ada di pulau ini Sampai anak itu pun mulai tumbuh dewasa Bahkan dia diajarkan cara bertahan hidup di pulau ini Tapi monster itu tau kalau anak ini selalu bermimpi untuk kembali ke keluarganya Sampai suatu hari anak ini tuh udah bener-bener tumbuh dewasa cu Dia bener-bener bersahabat dan akat banget sama monster ini Sampai akhirnya monster ini menyuruh anak ini untuk pulang Dan diberikan lagi gelang penjaga anak ini waktu masih kecil Dan akhirnya anak ini pun yakin untuk pulang lagi Menaiki perahu waktu dia kecil dulu Ketika monster ini melepaskannya Monster itu pun berubah lagi menjadi batu Anak itu pun sedih banget Dia sangat berterima kasih Karena monster itu udah menjaga dia sejak kecil Anak ini main pesawat-pesawatan sendirian Dan tiba-tiba pesawatnya jatuh ke halaman rumah mewah gitu cu Pas dia coba liat ke arah dalem sayangnya ada tulisan Dilarang melintasi Tapi dia masih bisa liat pesawatnya disana Dia coba buka pintu itu tapi terkunci cu Tiba-tiba dia liat ada lubang di bawah pager Nah karena badannya ini masih kecil Akhirnya dia bisa masuk nih Diam-diam ke halaman rumah itu Pas dia liat halamannya tuh bener-bener bagus banget cu Banyak banget bunga-bunga yang lagi mekar di taman itu Akhirnya dia pun langsung ngambil pesawat mainan dia Tapi pas dia lagi ngambil tiba-tiba Ada pemilik rumah itu cu Akhirnya dia tuh sembunyi Pas lagi sembunyi Tiba-tiba dia liat ada pesawatan yang lebih keren daripada pesawat dia Akhirnya dia beraniin diri buat ngambil pesawat-pesawatan itu Tapi dia malah kena akar yang berduri gitu cu Tapi sayangnya anak ini tuh gak berhenti Dia tetep ambil Dan tiba-tiba dia dikejar sama akar-akar itu cu Pas dia mau melarikan diri ada pemilik rumah itu Dan akhirnya akar-akar itu pun berhasil untuk ngejerat dia Ternyata itu semua tuh cuma jebakan cu Dan anak ini gak selamat